Kuasa hukum Tristalino David Ozora, Melisa Anggraini buka suara mengenai upaya permintaan ganti rugi perihal biaya pengobatan serta perawatan David kepada pihak tersangka Mario dan Disatrio CS. Menurut Melisa terkait upaya bugatan ganti rugi itu sebelumnya pihaknya sudah layangkan melalui tim restitusi yang selama ini turut menangani kasus yang menimpa kliennya tersebut, mereka yang menghitungkan komponen-komponen apa saja yang harus dibebankan dan itu menjadi sansi kepada pelaku dari. Awal tindak pidana ini sampai saat ini, jelas Melisa kepada wartawan DRS Maya pada Hospital, Jakarta Selatan, Minggu, 16 April 2023, Melisa menambahkan, dalam bugatan biaya tersebut nantinya juga termasuk mengenai dampak yang selama ini dialami oleh David Ozora. Biaya perawatan David hampir 2 miliar rupiah. Kuasa hukum Tristalino David Ozora, Melisa Anggraini mengungkap biaya perawatan kliennya selama DRS Maya pada Hospital Kuningan usai jadi korban penganiayaan Mario dan Disatrio mencapai hampir 2 miliar rupiah, biaya itu 1,2 miliar rupiah paling dua minggu lalu, artinya kita belum tahu, tapi kalau saya tidak salah sudah hampir 2 miliar rupiah, kata Melisa kepada wartawan DRS Maya pada Hospital Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu, 16 April 2023. Adapun jumlah tersebut baru merupakan biaya perawatan saja belum meliputi biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang selama ini didapatkan oleh David Ozora, dirinya juga menegaskan bahwa biaya tersebut 80% diantaranya bersumber dari asuransi kesehatan yang dimiliki oleh keluarga David Ozora. Sejauh ini 80% dari asuransi sisanya dari pihak keluarga, ucapnya. Melisa pun menegaskan bahwa selama ini pihak keluarga sama sekali tidak membuka pemberian biaya dari pihak manapun termasuk para donatur, pasalnya memang untuk perawatan tersebut murni bersumber dari pihak keluarga yang dimana diantaranya dari asuransi yang mereka miliki.